7 peboling putra dan 7 peboling putri Indonesia mengikuti pemusatan latihan Asian Games 2018 di Bowling Center Jakabaring Sports City, Palembang. Mereka menjalani latihan sejak awal Mei 2018 dan akan dievaluasi akhir. Sehingga 12 atlet diantaranya akan ditetapkan menjadi tim nasional yang akan berlaga pada pesta olahraga negara-negara Asia. Sebanyak 14 atlet bowling Indonesia menjalani latihan di Bowling Center Jakabaring Sports City, Palembang. Mereka terdiri 7 atlet putra yaitu Rian Lalisang, Henki Susanto, Yeri Ramadona, Hardy Rahmadian, Diwon Rizaldi, Fahri Askar, dan Bili M. Islam. Serta 7 pemain putri Tanya Romimper, Putih Armein, Sharon Liman Santoso, Nadia Pramanik, Alisha Nabila, Novi Pang, dan Aldila Indrayati. Para atlet akan diasuh 1 pelatih asing dan 4 pelatih lokal. Purvis Granger asal Seattle, Amerika Serikat, yang pernah melatih Filipina dan Malaysia, akan membimbing Rian Lalisan dan kawan-kawan. Sementara itu, menurut Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia, PB-PBI, target yang akan dicapai tim nasional bowling pada Asian Games 2018 adalah 1 medali emas. Ada di tim nasional putra putri, karena memang ini, tim nasional putra putri ini adalah event-event yang pertama kali berkandingnya di Asian Games. Target berapa kali ini? Target sekarang kami masih sponsor di 1 medali emas. Masya Allah bisa mencapai dan mungkin, ya banyak pendali lain lah. Para atlet ini senang, berlatih di lintasan bowling baru, di bowling center Jakabaring. Menurut Rian Lalisang, tempat ini mempunyai lintasan terbaik, meski venue tersebut baru saja rampung di bangun. Fasilitas ini boleh dibilang cukup bagus, ya. Tidak kurang, tidak kalah. Tidak ada interasional, saya sangat bagus sekali, hanya untuk oiling, kreatif yang kita pakai. Atlet bowling Indonesia telah mengikuti sejumlah uji coba di luar negeri, dan kemudian melakukan pemusatan latihan di Jakabaring, Palembang dengan venue bowling center terbaik. Dari 14 pemain, nantinya akan disaring menjadi 12 atlet. Mereka diharapkan dapat memenuhi target 2 medali emas yang diminta kementerian pemuda dan olahraga. Dono Purwanto, Palembang.